shalom welcome to andreasdb channel subscribe my channel and enjoy this video check this out oke guys selamat sore bersama hillboy ya kali ini buat kalian yang sudah kangen hillboy ini dia kondisinya lagi pakai kenal bot standart jadi senyap-senyap aja nih karena kebanyakan hillboy ini kupakai bot harian sering kali perginya pakai dia dan ya kemana aja lah sering kupakai kota di jalan-jalan yang rawan rawan idamanmu guys jadi ya mending pakai yang aman-aman aja daripada ribet kan kecuali kalau memang hillboy ini berencana kupakai buat san mori ya khusus lah buat san mori bakal ku ganti kenal botnya pakai yang racing lagi untuk mengganti kenal botnya kan lumayan cepet tuh 10 menit selesai berbeda dengan dua silinder yang si Chris gitu ya ribet kalau ganti kenal bot yo welcome back to andreasdb channel kali ini kita riding your ride nyore nyore riding guys seperti biasa jalan berian kayak gini kondisinya ya macet-macet syahdu semoga lancar nih nih mau menjemput ayo karena dia tadi pergi sama temennya buat nyari hadiah karena aku nggak ikut jadi yang jemput aja oke kita main agak lincah dikit ya mesinnya banget guys sorry banget nggak ada suara mesin ya nggak ada suara kenal bot jadi hening-hening gimana gitu nanti akan ku ramein dikit pakai musik ya supaya nggak terlalu sepi karena kenal botnya nggak bunyi sering kali itu terlihat sangat sepi banget kalau dengerin vlog yang apa ya ya yang sepi harus diimbangi dengan ngomong yang banyak guys ngomong apa kayak gitu atau kalau enggak dikasih tadi back sound supaya enggak terlalu senyap lama-lama bisa nantuk si ilboy masih sering mati-mati nih guys jadi untuk perjalanan yang jauh misalnya ke daerah yang jaraknya cukup jauh apalagi ini treknya meliuk-liuk nggak berani ini silboy takut mati sendiri kalau mati masih bisa dinyalain sih oke tapi kalau pas ditanjakan mati atau pasti tikungan mati kerumunan wah bahaya sih oke lah awas lubang ya di daerah sini jadi enaknya kalau di Jogja itu Sanmori ke Alang Oh my God lihat lubang yang seharusnya kita waspadai tapi kena guys waktu itu pakai si Chris kena lubangnya udah ditambalkah udah ditambal mantap respect respect sudah ditambal guys di vlog sebelumnya aku pernah sharing tentang dulu tuh aku nggak pinter ngomong nggak aja aku ngomong malu pendiem banget tapi sekarang kok nge-vlog gitu ya nah bakal gue sharingin nih banyak hal tentang diriku yang dulu guys yang disitu kita akan bahas beberapa hal salah satu yang paling banyak tuh yang berbeda banget ya dulu dan sekarang tuh tentang hal minder sesuatu dan mindernya tuh banyak banget guys kalau dulu dipikir-pikir ya ada bener-bener orang yang sangat minder jangankan ngomong nge-vlog gini bener-bener di hadapan banyak orang gitu wah kayak nggak mau kayak suatu siksaan gitu jadi pengennya tuh sembunyi aja pengennya di belakang aja kalau sekolah milih duduknya di belakang kalau nyanyi pasti udah dredek dan malu habis guys malu banget nggak suka buat dilihat orang nggak suka tampil di depan nah itulah aku dulu mindernya karena banyak hal dulu minder karena ya karena fisik karena tampilan wajah karena rambut karena warna kulit karena tinggi badan karena itu karena ini karena itu banyak banget guys oh ini macet kah oke bentar bentar oh ini memang macet oke harus bersabar oke lanjut ya hari ini kita bahas sedikit tentang minder secara umum dulu tapi di nextnya bakal gue bahas satu persatu minder tentang ini minder tentang itu dan lain sebagainya bakal gue bahas satu persatu guys minder secara umum tuh karena nggak menerima sih lebih tepatnya karena nggak pede ya dan pedenya itu biasanya diukur dengan pandangan orang lain pandangan manusia pandangan orang di sekitar kita pandangan teman pandangan keluarga pandangan ya orang pada umumnya lah yang bikin minder itu ya takut dinilai jadi kita bukan jadi diri sendiri tapi karena takut dinilai ini itu jadi kita malah minder padahal nggak nggak sepenuhnya benar bakal dinilai kayak apa bisa minder karena fisik karena menurut ukuran orang lain fisik yang bagus tuh langsing misalnya gitu ya kalau cewek ya kalau cowok mungkin tinggi atau yang rambutnya lurus atau yang kulitnya putih bener nggak kebanyakan gitu itu ukuran orang lain ukuran dunia pada umumnya ukuran orang-orang ukuran sistem yang ada di tempat kita berada ini di dunia kita hidup ini guys ukuran orang-orang tuh kayak gitu kalau cewek harus langsing kakinya yang ramping kalau yang namanya cantik tuh kulitnya harus putih misalnya gitu kan cowok pun kayak gitu dinilai ganteng dinilai keren tuh kalau badannya tinggi atau kekar atau bagus gitu lah rambutnya lurus mungkin banyak hal tentang keadaan keluarga mungkin yang bisa percaya diri tuh kalau kaya raya kalau naik motor ini motor sport yang keren kalau punya mobil ini kalau rumahnya bertingkat dan luas dan bagus kalau nggak kayak gitu kita minder kita malu kita nggak percaya diri bener ada yang seperti itu bener nggak ada yang seperti itu pasti banyak ngaku lah kalian minder tentang apa ya terutama dulu kalian minder tentang apa dan yang sekarang sudah bebas dan berhasil menang berhasil merdeka dari rasa minder itu boleh sharing juga di kolom komentar tapi buat yang belum it's okay yuk kita belajar bareng karena aku pun dulu sangat minder guys baik itu kondisi keluarga dalam hal finansial lalu dalam hal tampilan fisik minder banyak hal lalu gimana bang kalau kita minder gimana cara berubahnya kalau kita pelajari beberapa penyebab minder tadi ya penyebabnya adalah karena kita menilai diri kita atas tampilan fisik dan penilaian orang keadaan kondisi kita ditambah penilaian atau apa kata orang bener nggak kata orang gini gitu ketika kita nggak gini gitu kita jadi minder dan nggak percaya diri tapi apakah bener seperti itu ya salah total secara umum dulu ya guys percaya nggak sih bahwa kita sudah diciptakan sama yang maha kuasa sama Tuhan itu tuh sangat hebat sangat luar biasa bahkan bisa dikatakan tuh segambar maksud ya Tuhan menciptakan satu karya tuh yang gagal nggak akan beneran apapun kekurangan kita yang kita merasa kurang karena ukuran dunia tadi karena kata orang gini gitu kita kurang tapi percayalah kita sudah diciptakan segini adanya begini adanya tuh dengan yang terbaik dengan kondisi yang terbaik dengan tujuan yang terbaik kita sudah diciptakan dalam kondisi yang terbaik kenapa harus minder dan kenapa pedulikan apa kata orang padahal kita bisa terima itu dengan penuh ucapan syukur kita bisa temukan jadi diri kita fungsinya kita tujuan kita ada bahkan kita bisa kembangkan apa yang ada di diri kita so gimana untuk mengatasi minder secara umum yuk sadari dulu bahwa kita sudah diciptakan dengan kondisi yang terbaik sesuai ukurannya Tuhan sang pencipta jadi diri kita adalah pribadi kita sendiri ditambah apa katanya Tuhan katanya Tuhan tuh apa sih kamu luar biasa kamu itu cerdas kamu itu pinter kamu itu hebat kamu bisa melakukan ini itu dan berkarya ini itu itu luar biasa jadi percayalah itu nilai diri kita itu bukan tentang penampilan dan apa kata orang tapi nilai diri kita itu pribadi kita sendiri karakter kita ditambah apa kata Tuhan segitu dulu ya guys sharingku kita sudah sampai disini oke kayu lagi cari kado disini guys cari mainan disini sama temennya so kita bahas kelanjutan dari minder ini tentang minder ini minder itu dan lain sebagainya kita bahas satu persatu dan gimana cara mengatasinya oke thank you yang dah nemanin perjalanan sore hari ini see you in the next video peace for you all and halo hello boy say goodbye bye bye